Jadi ayat kursi itu memang dipercaya sebagai pelindung manusia khususnya umat muslim Tata cara ayat kursi untuk mengembalikan santet Yang pertama adalah Anda menyiapkan satu gayung air, campur garam Kemudian Anda membaca ayat kursi 33 kali Satu kali membaca ayat kursi itu Anda tiupkan ke air yang digayung itu Sampai 33 kali Kemudian Anda menyiapkan satu ember Anda kasih garam segegeman gini Kemudian Anda baca lagi ayat kursi sebanyak 33 kali juga Dan satu kali membaca ayat kursi itu Anda tiupkan Kemudian air itu untuk mandi Dan lebihnya untuk Anda percik-percikkan di rumah Anda atau sekitar rumah Anda Bagi Anda yang ingin konsultasi berkaitan dengan dunia spiritual atau santet atau apapun Silahkan hubungi nomor di bawah ini Nanti saya sendiri yang akan menjawabnya dengan semangat Jadi begini Sandet itu bisa datang Kapan saja tanpa kita mendeteksi Jadi bagi Anda yang ingin mengantisipasi itu Saya rasa saya belum kenal sandet maaf saja Tetapi kalau saya ingin melaksanakan Menggunakan ayat kursi itu untuk Kebersihan diri saya Dari sandet energi negatif Atau kiriman Kiriman jin-jin yang Tidak baik itu apakah boleh? Boleh silakan Untuk antisipasi boleh Apalagi jika Anda memang benar-benar Sudah terkena sandet Anda harus melakukan Ayat kursi tadi Membaca ayat kursi dengan Air yang digayong atau air yang satu ember itu Menggunakan Garam Begitu Jadi ayat kursi itu Memang dipercaya Sebagai pelindung manusia Khususnya orang muslim Tapi kalau non muslim Boleh Tidak apa-apa Anda tetap bisa membaca ayat kursi Tanpa mengganggu keimanan Anda Karena ayat kursi itu Sangat dipercaya Bisa menjadi tameng kita terhadap Sesuatu yang mencelakakan hal fisik Misal orang yang benci sama kita Kita baca ayat kursi Insya Allah dia luluh Tidak jadi memukul kita Atau tidak jadi berantem sama kita Atau membentengi diri kita secara gaib Jadi mahluk-mahluk halus itu Akan sulit menembus kita Jika kita membiasakan Membaca ayat kursi Apalagi jika Anda keluar dari rumah Anda baca ayat kursi Satu kali boleh Dua kali boleh Tiga kali boleh Sampai tujuh kali Atau sebanyak-banyaknya boleh Insya Allah ketika Anda keluar rumah Sampai kembali ke rumah Anda akan jauh yang namanya Santet Atau kiriman energi Negatif Oke begitu Jika Anda ingin bertanya langsung Atau tanya di kolom komentar Silahkan Tanyakan apapun di kolom komentar Nanti kami secepatnya Akan menjawabnya Dan saya akan membahas lagi Mengenai dunia santet Di video-video berikutnya Terima kasih telah menonton